Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Kenalin, aku Karima dari Sekpir 2 atau Sekpir Kedarisasi. Hari ini kan Hari Guru Nasional, kalian dah tau belum sejarah Hari Guru Nasional? Pasti kalian dah agak asing kan sama Hari Guru? Nah, disini aku mau share beberapa informasi ke teman-teman semua yang barangkali lupa ataupun belum tau mengenai sejarah di tanggal 25 November ini. Disimak sampai habis ya. Kenapa sih tanggal 25 November dipilih sebagai Hari Guru? Mengutip berbagai sumber, tanggal 25 November ditetapkan sebagai Hari Guru berdasarkan keputusan Presiden No. 78 tahun 1994. Berbeda dengan perayaan Hari Guru di negara lainnya, Hari Guru Nasional di Indonesia bukan menjadi hari libur nasional. Biasanya, Hari Guru dan Hari PGRI sekolah-sekolah merayakannya dengan opacara. Tak cuma itu, pemberian tanda jasa juga sempat digelar. Perayaan pengabdian dan jasa-jasa guru ini diperinati bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI sendiri terbentuk pada 25 November 1945 yang dibentuk oleh R.H. Kusnan, Jajeng Sugianto, Amin Singgi, Sutono, Sumidi Adhisa Smito, Ali Marsaban, dan Abdullah Nur Bambang. Namun, sebelum akhirnya menjadi persatuan para guru, perkumpulan ini bernama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. PGHB didirikan pada 1912 dan beranggotakan kepala sekolah, guru bantu, guru desa, sampai perangkat sekolah lainnya. Keanggotaan mereka makin berkembang dan makin nasionalis. Mereka pun memutuskan untuk mengubah nama PGHB menjadi PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Nama ini tak ayal membuat pemerintah Belanda kaget. Pasalnya ada nama Indonesia di dalamnya. Bagi pemerintah Belanda, hal ini dianggap sebagai sebuah ancaman untuk pemerintahan mereka. Perubahan nama ini dilakukan pada 1932. Perjuangan untuk memerdekatkan Indonesia pun semakin kuat bersama para guru. Satu persatu jalan makin terbuka. Namun, saat zaman pendudukan Jepang, PGHB tidak lagi melakukan aktivitas dan organisasi pun dilarang. Setelah Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, Pembuat PGI menggelar Kongres Guru Indonesia yang pertama kalinya pada tanggal 24-25 November 1946 di Surakata, Jawa Tengah. Salah satu hasil Kongres adalah untuk menghapuskan perbedaan suku, ras, agama, politik, dan lainnya untuk bergabung menjadi satu Indonesia. Pada tanggal 25 November 1945, mereka mesahkan terbentuknya PGRI sebagai salah satu bentuk penghormatan pada para guru. Pemerintah pun menetapkan hari lahir PGRI sebagai hari guru nasional. Nah, itu tadi sejarah singkat yang terjadi pada tanggal 25 November. Dan ingat selalu dari pesan dari Presiden Edi pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dengan cara menanggarkan terus podcast sejarah yang akan dibahas oleh Sagi 2 SMA. Aku Karima, pembentukan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.